Warga dua desa di Lumajang, Jawa Timur harus memutar sejauh 7 km lantaran jembatan penghubung putus di terjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Jembatan menjadi akses vital bagi mobilitas ekonomi maupun pendidikan warga setempat. Inilah kondisi terkini jembatan pencut di desa Keloposawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pasca di terjang banjir lahar dingin Gunung Semeru cuma terlalu. Kondisi jembatan putus total bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin. Akibat putusnya jembatan puncut ini, akses yang menghubungkan dua desa yakni desa Keloposawit dan desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro putus total. Padahal akses jembatan ini sangat vital bagi mobilitas ekonomi dan pendidikan warga di dua desa tersebut. Kini warga harus memutar sejauh 7 km untuk menyeberang. Ya ya, benar-benar vital sekali gitu loh. Maksud kan soalnya aktivitas penduduk sini semuanya ke sawah. Untuk pekerjaannya semua juga ke sawah juga. Kalau jembatannya menghubungkan desa mana? Ini Keloposawit, Ketumpeng, terus kebetulan juga ini desa, jembatan alternatif ke Lumajang. Selain memutus jembatan, banjir lahan dingin Gunung Semeru juga merusak sedikitnya 7 hektare lahan pertanian yang sudah mulai memasuki masa panet. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ainus, melaporkan.